Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur lagi Pena membagikan kreasi lauk enak Dari bahan ayam Pengen tau ayam ini mau dimasak apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Sediakan dada ayam Saya pake kurang lebih 200 gram Selanjutnya Kita cuci bersih Dan kita potong-potong Selanjutnya Masukkan ke dalam cuper Bersama 1 butir telur Tapi saya ambil bagian putihnya aja Kemudian minyak goreng Saya pake kurang lebih 4 sendok makan Lalu garam Setengah sendok teh Merica bubuk 1,4 sendok teh Kaldu jamur 1,4 sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh Kalau ada Boleh tambahkan Bawang putih bubuk ya Kalau gak ada sih Gak apa-apa Gini aja Langsung di Blend hingga Halus Nah seperti ini dia hasilnya Selanjutnya Kita tambahkan Tepung maizena Atau tepung jagung Saya pake Kurang lebihnya 2 sendok makan Kalau teman-teman Mempengen hasilnya Lebih banyak Tepungnya Boleh ditambah ya Selanjutnya Kita Campurkan Gak merata Nah selanjutnya Kita siapkan Ini ada Cetakan sosis Dari silikon ya Teman-teman Jadi Kita mau bikin Sosis ayam Yang sehat Alat Ala-ala rumahan Gitu Dan ini Cetakannya Ada Kuasnya Kuasnya juga dari silikon Lalu ada Plastik Plastik Cipping bag ya Untuk pelengkapnya Lumayan banget Untuk cetakannya Teman-teman Bisa lihat Detailnya ya Tuh kan Jadi kita bisa membuat Sosis sendiri Di rumah Yang sehat Tanpa pengawet Dan pastinya Aman Untuk anak Dan keluarga Tuk cinta Oke selanjutnya Kita siapkan Plastik Pipping bagnya ya Dan kita Masukkan adonan Semuanya ya Kedalamnya Oke selanjutnya Kita olesi Cetakannya Dengan minyak Goreng ya Lalu kita potong Bagian ujung Plastik Pipping bagnya Dan kita akan Masukkan Kedalam cetakan Nanti akan kita Rapikan ya Oke setelah itu Kita boleh tutup Kita rapatkan ya Baru kemudian Kita panaskan Dandang Atau panci pengukus Lalu kita Kukus Hingga matang Saya kukusnya Kurang lebih 20 menit Dan Bisa dilihat Hasilnya ya Teman-teman Ini tadi Terlalu penuh Ngisinya ya Jadi ada Meluber ke samping Tapi gak masalah Masih cantik Masih cantik Bentuknya ya Teman-teman Mirip Sosis yang Besar-besar Jumbo yang Dijual di Frozen Food Tapi ini Rasanya Jelas Lebih enak Oke Sangat mudah Banget Membuat Sosis sehat Rumahan Ala Dapur lagi Ini bisa Langsung Dimakan ya Teman-teman Karena ini Udah mateng Tapi kalau teman-teman Mau Buat sosis goreng Juga bisa Atau Sosis bakar Juga bisa ya Teman-teman Rasanya Enak banget Nah Karena anak-anak Maunya digoreng Jadi saya Siapkan Tusuk sate Seperti ini Dan saya Tusuk ya Sosisnya Ini Enak banget Untuk cemilan Saat lockdown Untuk buka puasa Juga enak Cemilan Setelah traweh Pun Mantap Juga ya Oke selanjutnya Akan kita Kerat-kerat Dibuat Seperti spiral Gitu ya Dikerat Lalu kita tarik Memanjang Gitu Biar cantik Saat digoreng Oke kita Lakukan lagi Hingga selesai Ini tadi Hasilnya Ada Lapan Buah ya Teman-teman Oke yang kita Goreng Lima Buah Karena Kita itu Berlima Sekeluarga Jadi langsung Langsung aja Kita goreng Sekali lagi Saya Infortkan Kalau teman-teman Pengen Hasilnya Lebih banyak Misalnya Bisa jadi Sepuluh Atau Lima Belas Itu boleh Ditambahkan Tepungnya Ya Jadi Tepungnya Boleh Ditambah Kalau Tepungnya Ditambah Otomatis Garam Juga Ditambah Teman-teman Minyak goreng Juga Ditambah Biar Teksturnya Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oke Kita boleh Balik-balik Biar Matangnya Merata Ini Beneran Wangi Banget Lebih Wangi Dari Sosis Yang Beli Diluar Oke Selamat Tang Kita boleh Angkat Dan Tiriskan Lebih Dulu Sebelum Nanti Kita Sajikan Langsung Aja Kita Sajikan Ini Bisa Dinikmati Dengan Cocolan Saos Sambal Atau Saos Tomat Atau Bisa Langsung Dimakan Bisa Juga Untuk Lauk Makan Nasi Karena Rasanya Memang Enak Banget Oke Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Ya Jangan Lupa Terus Pantengin Channel Dapur Lagi Karena Disini Kita Akan Bagikan Menu Sederhana Sehari-hari Yang Enak Bergisi Dan Pastinya Ramah Di Kantong Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke media Sosial Kalian Jangan Lupa Klik Tombol Lonceng Agar Teman-teman Dapat Update Terbaru Dari Dapur Lagi Dan Jangan Lupa Kunjungi Blog Dapur Lagi Karena Disitu Kita Tuliskan Resep Detailnya Terima Kasih Kunjungannya Assalamualaikum Dapur